Pemirsa informasi selanjutnya, masih adanya Surat Edaran Satuan Tugas PMK No. 8 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentang PMK berbasis kewilayaan, membuat upaya mendatangkan sapi dari luar daerah zona hijau belum bisa dilakukan. Kepala Balai Karantina Pertanian Klas 2 Tarakan, Ahmad Mansyuri Alvian menjelaskan, Surat Edaran tersebut melarang untuk daerah yang zona hijau untuk mendatangkan sapi dari daerah di luar dari zona hijau. Selama ini, pasokan ternak terutama sapi di kota Tarakan masih didatangkan dari Selewesi yang saat ini masih zona kuning. Sementara bila mendatangkan sapi dari zona hijau seperti NTT, persoalan jarak menjadi kendala yang dapat meningkatkan harga jual beli. Ada penorangan mendatangkan hewan ternak di luar dari zona hijau sudah beraku sejak Oktober tahun lalu, di mana hal tersebut diberikan dampak pada pemotongan sapi betina yang secara aturan pertenakan tidak diperbolehkan untuk dipotong. Tarakan itu dia zona hijau, jadi memasukkan dari daerah atau wilayah maupun provinsi dari zona kuning, zona merah itu tidak boleh ke zona hijau. Yang boleh dari zona hijau ke zona hijau. Nah inilah salah satu alasan kenapa sampai saat ini sapi atau pokoknya dia hewan-hewan ruminansia yang berpuku-puku genap. Itu tidak boleh masuk ke pulau Tarakan. Sebenarnya kalau ke Tanjung Selor, kenunukan itu boleh. Yang tidak boleh itu hanya di pulau Tarakan saja karena kita zona hijau. Jadi yang bolehnya itu dari zona hijau. Nah inilah yang jadi masalah. Karena dari segi distribusi, artinya kemudahan transportasi, kita kan banyaknya dari pulau Selor itu untuk ternak. Baik sapi, kambing, seperti itu. Padahal kalau mau mengambil dari NTT, kupang, NTT itu kan masih zona hijau sebenarnya. Kalau seandainya bisa mendatangkan dari sana ke pulau Tarakan, bisa. Tapi ya kembali lagi, petagang kan. Oh nilai kuno. Cica Andriani melaporkan. Terima kasih telah menonton.